Saudara polisi menangkap pemotor pelaku tabrak lari pada seorang pemulung di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan ini korban dirawat intensif karena kondisinya kritis. Seorang pemulung jadi korban tabrak lari pemotor di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang saat itu sedang mendorong becak untuk mencari botol bekas ditabrak dari arah belakang. Korban pun jatuh dan tidak sadarkan diri. Usai menabrak pemulung, pelaku malah kabur tancap gas, meninggalkan korban tergeletak di pinggir jalan. Kurang dari 12 jam, pelaku akhirnya ditangkap polisi di kamar indekos. Terungkap saat menabrak korban, pelaku sedang mabuk dan bermain ponsel. Usai melarikan diri, pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan mengubah warna motornya. Menghilangkan identitasnya, sepeda motor yang dimiliki, itu ternyata sepedanya warna hitam yang sebenarnya ini. Kemudian pada saat kejadian kemarin sudah di-branding dengan warna putih. Setelah kejadian, melaku melepas kejadiannya. Sehingga kemudian menjadi warna awal, warna hitam. Kondisi korban hingga kini masih tidak sadarkan diri dan dirawat intensif di rumah sakit Stella Maris, Makassar. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Arief Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!